Seiring dengan semakin dasyatnya perang tarif Amerika dan Tiongkok, PKT telah terjebak dalam situasi dilema dalam berurusan dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Di satu sisi, izin lisensi dari industri AS ditunda. Namun di sisi lain, mereka takut bahwa perusahaan-perusahaan Amerika di Tiongkok akan hengkang. Jacob Parker, Wakil Ketua Komite Perdagangan Nasional AS Tiongkok, wilayah Tiongkok, pada tanggal 11 September saat diwawancarai oleh media AS, mengatakan bahwa tiga minggu yang lalu, mereka pernah bertemu dengan pejabat tingkat kabinet PKT dan mengetahui bahwa karena tekanan internal, PKT telah menanggukan penanganan aplikasi lisensi komersial perusahaan AS termasuk profesi perbankan, sekuritas asuransi, dan manajemen aset, dan lain-lain. Walaupun begitu, untuk menjaga hengkangnya investor asing yang ketakutan akibat perang dagang, para pemimpin PKT mulai menghambarkan ancaman pembalasan yang digembar-gemborkan mereka sebelumnya meningkatkan rayuan terhadap perusahaan multinasional Amerika. Menurut laporan Wall Street Journal, Liu He, penasihat ekonomi utama Xi Jinping, dalam pertemuan yang diselenggarakan bulan lalu pada para eksekutif AS yang berkunjung. Liu mengatakan, bisnis perusahaan AS di Tiongkok tidak akan dijadikan sebagai target pembalasan oleh Tiongkok. Situasi kontradiksi ini sebenarnya adalah analisis, penilaian, dan tindakan balasan terhadap perang perdagangan dari para tinggi PKT. Manifestasi dari dua pendapat yang berlawanan. Bagi mereka yang agak terbuka, agak berakar sehat dan rasional, mereka cenderung berkompromi dengan Amerika Serikat. Bagi golongan garis keras, mereka ingin berkonfrontasi dengan Amerika Serikat, menarik kembali ekonomi Tiongkok selama beberapa dekade, dan terus melawan Amerika Serikat dengan 1,3 miliar orang Tiongkok sebagai fondasi. Sebelumnya, PKT pernah mengeluarkan ancaman terhadap perusahaan-perusahaan AS, yakni pada saat terang mengumumkan tarif atas produk Tiongkok senilai 50 miliar yang diekspor ke Amerika Serikat. PKT memberingatkan para pemimpin bisnis AS bahwa perusahaan AS mungkin terseret dan Apple mungkin akan menjadi kartu truf pihak Tiongkok dalam perang dagang Tiongkok-AS. Saat ini, Trump sudah mengusulkan Apple untuk memindahkan jalur produksi dari Tiongkok ke Amerika Serikat. Awalnya, Tiongkok memakai cara mengancam agar orang takut dan mundur. Namun keputusannya adalah salah, tampaknya seolah-olah pasarnya sangat penting. Sepertinya dengan demikian bisa menaklukkan Amerika Serikat. Namun jika Amerika Serikat berinisiatif memanggil perusahaan-perusahaan ini kembali ke Amerika, maka yang dirugikan adalah dia, PKT sendiri. Kesempatan kerja dan GDP-nya, dari makrokopis hingga mikrokopis terus keliru dan keliru sehingga makin pasif dan semakin pasif. Xie Tian, profesor dari Icon School of Business, berpendapat bahwa PKT sebenarnya sudah mengerti bahwa jika perang dagang ini dilakoni, mereka akan menghadapi jalan mati. Namun jika tidak dilakoni, berarti mereka menyerah kepada Amerika Serikat. Tidak bisa bertahan dalam situasi politik domestik dan tidak bisa lagi mendapat keuntungan atas ketimbangan berbisnis dengan Amerika Serikat, PKT tidak akan ragu untuk membiarkan 1,3 miliar warga Tiongkok menderita kesulitan dan bersikeras melanjutkan perang dagang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!